Tunggu 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 dulu guys Ini maksudnya gimana ya Bu Widya sambil joget-joget dan dikelilingi fotonya putri Kita lanjut aja dulu ya Oh iya berarti ini di dalam lagunya itu sudah ada kata sindiran ya guys Lanjut-lanjut ya Dari lagunya saja ini sudah mengandung beberapa sindiran guys ternyata Oh iya iya ini saya baru paham Ternyata ini adalah beberapa foto putri pada zaman dulu ya Bisa ya ditemukan sama Bu Widya Hebat memang dia Oke selamat datang kembali di channel Kang Mas Andi Apa kabar kalian semua Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Kang Mas Andi Saya ucapkan terima kasih banyak Dan jika menurut kalian video saya ini bermanfaat Silahkan share sebanyak-banyaknya Dan channel Kang Mas Andi ini adalah membahas tentang Kejadian kasus yang sedang viral di Indonesia Langsung saja kita ke video berikutnya Ngotorin tangan gue nangkep Widya Ntar juga ada proses hukum yang berlaku Nggak usah pusing-pusing say Ya kan Tapi berhubung netizen itu baik banget ya Terus IT-nya berjalan juga Ada tuh dapet alamatnya Widya Orang pagar alam Mantan DKW Sampai surat perceraiannya pun gue punya Ya kan Jadi nggak sulit lah ngari Widya lu Ada seorang pengacara Sibuk cari Widya Sibuk cari Widya Siaran langsung di yang namanya Wow TikTok cari Gip Belum kaya berarti kan Ya kan Oh my God Bilang saya yang dari pagar alam lah Saya TKW lah Apalah Terserah lu Biar lu pening disana ya Ngurusin Widya Nggak usah ngurusin Pina lagi Makanya saya bilang Lebih baik lu Urusin aja Urusan pembunuhan yang namanya Suami lu Urusan pembunuhan suami lu Aja lu nggak tuntas Apalagi urusan Pina Oke guys Jadi video yang tadi pertama itu Dengan adanya Bu Widya menemukan Jejak digitalnya Putri Kalau tidak salah Berarti ini adalah Buntut dari Saimbara Untuk mencari Alamatnya Bu Widya Karena Putri itu tidak suka Disenggol-senggol oleh Bu Widya Kemudian Habis itu Putri menemukan Bahwa tentang Tentang Bu Widya Sampai dengan surat serenya Nah Sampai situ Kemudian ini ada Balasannya lagi guys Ternyata Bu Widya juga bisa Menemukan Jejak digitalnya Putri Bagaimana menurut kalian Kayaknya ini Makin seru aja ya Di dalam Kasus Pina ini Sebenarnya kan Mereka itu Satu tujuan ya Satu tujuan Tapi Seiringnya berjalan Adanya perbedaan pendapat Adanya perbedaan pendapat Akhirnya Saling beradu guys Tapi Kalau Menurut saya sendiri nih ya Apa yang disampaikan oleh Bu Widya itu sebenarnya Banyak benarnya guys Banyak benarnya Udah lah Pokoknya Entah itu Siapa nanti yang bisa Memecahkan Kasus Pina Semoga Kasus Pina Cirebon ini Cepat bisa terselesaikan Dan untuk Pegis Tiawan Semoga Jika memang dia itu Benar-benar tidak bersalah Semoga bisa dibebaskan Amin Yuk kita langsung saja Ke video yang selanjutnya guys Punya penggemar guys Oh di Bana Oh ternyata Putri juga punya Akun baru guys Kenapa? Karena akunnya yang dulu itu Di Bennett Sama ya Jadi seperti Punya Bu Widya Akunnya Bu Widya kan dulu Juga pernah ya Di Bennett Kalian bisa lihat Di video ini Kemudian sekarang Akunnya Mbak Putri Juga ke Bennett guys Nah jadi Gimana ini Imbang kayaknya ya Akunnya Bu Widya ke Bennett Kemudian akunnya Putri Juga ke Bennett Kayaknya kok makin Kesini ya Makin seru aja nih Membahas Tentang kasus Pina Tapi seiring Perjalanan dalam Membahas Kasus Pina Diwarni dengan Adanya perbedaan Pendapat guys Nah kita langsung saja Langsung ke Video yang selanjutnya Tanggapan Putri Perihal Tuduhan Tuduhan Widya Ya enggak Kita gak aja Apa namanya Segala Segala kemungkinan terjadi Namanya juga kita sedang Menguruskan Kasus Ketar Tapi pada Intinya Apapun itu Apapun itu Mendengar suara-suara Di luar Kami enggak peduli Kami enggak peduli Kami tetap fokus Pada tujuan kami Mencari siapa Pelaku Pembunuhan Tindak Mantap Tidak ada Maksudnya kami Mau dibuk Dibilang Menterima 7 miliar Karena Percalonan Wengku letak Ataupun Dibilang Segala-sagalanya Sampai perkaraan Setelah Lu pun diribuk Kenongan kan Jadi gak ada Maksudnya Benarnya Cuitan Aduh Tong gosong Katanya Pes Kita sedih Untuk berbicara Dalam kasus ini Dia hanya sebagai Masyarakat biasa Yang artinya Silakan saja Mengkritik Atau memberikan Saran Tapi Jangan pernah Menyudutkan Atau Memprovokasi Atau Membutuhi Tengguan Yang bertentu Kebenaran Memiliki Bukti Yang kuat Kami tantang Bidya Untuk hadir Bersama kami Habis Yang Kami Meningat Tadi Kata-kata Terakhir Sudah Ada Perintah Dilaporkan Guys Ternyata Ternyata Bu Widya Sudah Dilaporkan Dan Sudah Ada Perintah Oke Jadi Kalau disini Kapasitas Mbak Putri Memang Sebagai Pengacara Keluarga Vina Sedangkan Bu Widya Itu Hanya orang Biasa Jadi Apapun Yang disampaikan Oleh Bu Widya Itu Sebenarnya Kalau Disuruh Membuktikan Buktinya 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 Sudah Banyak Sekali Yang Membuktikan Para netizen Bisa Menemukan Dengan Apa Yang Diucapkan Apa Yang Disampaikan Oleh Bu Widya Sebenarnya Sebenarnya Kalau Bu Widya Disuruh Untuk Membuktikan Apa Yang Diomongkan Selama Ini Sebenarnya Sudah Jelas Sekali Banyak Sekali Netizen Yang Sudah Menemukan Bukti Bukti Tersebut Apa Yang Disampaikan Oleh Bu Widya Waduh Ini Gimana Selanjutnya Langsung Kita Tonton Video Berikutnya Kita Lanjut Ke Video Berikutnya Kalau Bu Widya Itu Bukan Orang Yang Untuk Ditakuti Atau Bukan Orang Yang Penting Tapi Kenapa Sampai Dihadakan Saimbarak Untuk Menemukan Alapannya Bu Widya Udah deh Saya Sendiri Sampai Bingung Guys Bingung Ini Oke Guys Itu Aja Dulu Dari Saya Kang Mas Andi Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Atau Yang Kurang Pas Saya Minta Maaf Tidak Lumput Dari Kesalahan Saya Minta Maaf Sebesar Besarnya Mari Kita Tetap Doakan Semoga Kasus Ini Cepat Selesai Dan Saya Kang Mas Andi Mohon Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh